Should we use bahasa atau Inggris? Bahasa Om Oke, I'll just use bahasa ya Oke, good afternoon Om Good afternoon, selamat sore Selamat sore Selamat datang di Scrum-nya community Kita langsung aja di community chapter Trello Aku udah share screen-nya Untuk yang pertama dari campaign programnya Dari Ros, mungkin ada update? Silahkan Ros Belum ada update Om Kita tinggal nunggu sign contract sih Jadi nge-remind partner Oke, ini berarti yang kontraknya selesai tahun ini Apa bulan ini, Ros? Kontraknya Karena asetnya kan aku lihat yang 25 ini Yang kontrak list-nya itu untuk per bulan atau per tahun? Oh, per bulan Om Oke, per bulan Oke, thank you Itu gak sih? Dari Gendi ada gak? Oke, berarti yang expired Maksudnya yang bulan ini expired gitu ya? Iya, Ros ya? Dan itu juga ada tercampur kemarin Dari bulan Desember juga itu termasuk sih Ada beberapa Dan Desember dan November Oke, berarti ada yang untuk Desember sama November ya? Oke Oke, thank you Ada lagi gak? Itu aja Om Itu... Mungkin ini sih, kemarin sih aku udah coba kontak beberapa yang geria, anggrek juga, Ros Gitu Untuk masalah kontrak Cuman di Jogja kayaknya perlu ini sih Perlu kayak video call gitu loh Untuk jelasin kontraknya Soalnya dia kayak kurangin Soalnya dari dulu Jogja masih banyak yang belum send kontrakan Jadinya kayaknya harus dijelasin lebih detail gitu masalah kontraknya Sama apa namanya Bahasanya itu juga Mungkin ntar aku disingkap sama kamu ya Untuk bahasa kontrak itu masih banyak yang rancu Kayak untuk blocking kamar dan segala macam Mungkin kita bisa perbaiki untuk di bagian bahasa Tapi untuk bagian, untuk di English versinya Kayaknya udah bagus bahasanya Cuman yang di bahasanya aja masih agak rancu Kayak gitu Oke Kak, jam berapa Kak kira-kira? Abis kram ini 10 menit aja mungkin Oke, siap Oke, thank you Tendi sama Ros Aku set up meeting Mungkin si Tendi bisa set up meeting di papernya Dia pernah di trailonya Yes Thank you Jadi aku lanjut ke community engagement programku Kemarin sore aku udah update Dari kontraknya dari 23 jadi 24 Dari best day-nya 6 tetep Dari topik 70 jadi 74 Terus yang best day kontrak sama renewalnya Jadi 33 belum ada perubahan Terus dari appointmentnya dari 70 jadi 74 Discussion dari 55 jadi 72 Terus feedback kontraknya masih 4 masih belum ini Terus day-nya ada tambahan kemarin 2 Pak Kastawan sama Gede Sweety ya kalau gak salah ya Kemarin ya Oke untuk actionablenya belum ada Terus yang untuk Facebooknya Kemarin si Ros kemarin upload untuk Kalau gak salah siapa kemarin dia upload? Pak Kastawan Pak Kastawan ya Jadi Facebook kontennya ada tambah lagi satu Engagementnya masih rendah untuk hari kemarin Mungkin hari ini masih banyak Nanti sore aku update lagi Untuk actionablenya belum udah Itu aja sih dari aku Mungkin dari Tendi atau Ros Ada komen atau pertanyaan Dari aku tadi pagi juga aku dapat beberapa Entar sore aku update abis ini Sama Ayana Bungalo Nanya tentang bigger Terus Uluatu Village House juga Jadi Uluatu Village House mau besok Mau untuk meeting sama Bayu juga Product development untuk setup bigger Apa namanya? Feedback bigger Karena kan selama ini kan beli wirenya langsung Apa namanya? Ya ngecek untuk propertinya Ngecek langsung secara langsung Untuk detail tamu gitu Dan sejauh ini juga Liwans sering mendapat keselitan tuh Untuk ngeceknya Untuk tampilannya tuh masih kecil Kayak gitu Jadi mungkin Apa? Liwansri dari Village House Yang cocok untuk Singkap sama Mas Bayu besok jam 10 pagi gitu Aku udah setup juga di kalendernya Mas Bayu Aku invite Om sama Ros juga Kalau mau datang besok gitu nanti Jam 10 ya 10 pagi nanti Kalau kalian bisa dateng Di IAS aja di kalender Kalau nggak bisa dateng Nanti Dino aja Biar kita tau Siapa yang dateng sama nggak gitu ya Oke sip Oke Dari Ros ada nggak Untuk di engagement ya Ada comment atau Mungkin Mungkin dari kita nggak ada Sebenarnya Karena kita udah Udah tau dari Dari community seatnya juga Dari engagement Terus aku share Community engagement papernya Oh ini bagus Ternyata Ternyata Dia tuh nggak lihat ininya Gitu loh Dia nggak lihat ini Apa namanya Boardnya ini Cuma panelnya aja Yang sering dibuka sama dia Gitu loh Jadi dia nggak tau tentang Detailnya Apa yang dibicarakan Gitu aja sih Ken Tujuh dari aku Lanjut ke Klinis program Tujuh dari Dandy Tujuh dari aku Nah jadi yang kemarin itu kan Kita udah setup deadline-nya Om Jadi udah lewat tanggal sepunggu Jadi sebenernya Sisa Sisa lagi 2 property aja Yang Didi sama Kemang Kuning Keduanya udah Udah sempat aku outreach Itu tapi Responnya nggak ada gitu Kemang Kuning juga aku telepon-telepon juga Pak tamatnya juga nggak Nggak diangkat Nah jadi rencananya Untuk yang 2 property itu Aku pas dulu Biar bisa di-register dulu Sama konten Atau sama marketing Tapi Aku udah mark Mark di listnya Itu merah Untuk di follow up Untuk jadinya Sama testingnya Kayak gitu Untuk Kemang Kuning Sama displace Kayak gitu Dan rencananya sih Minggu ini kan lumayan padat Mungkin Kalau nggak hari Senin Itu selasa aku ke Displace Om Ke Bingin gitu Sekalian ke Kemang Kuning juga kan Itu kan deket Kayak gitu Untuk ketemu dia langsung Kayak gitu Sama Max Tom Kalau yang ini sih Nah nanti Gimana kininya itu Apa nanti ada Pre-meeting dulu Atau gimana mungkin Untuk mekanismenya Sebenarnya ada pre-meetingnya juga Nama kita Nama kita bakal bahas Sliden itu Tapi lebih lanjutnya Ntar Grace yang akan Apa Koordinasiin Untuk Pre-meetingnya Om Ya mungkin soalnya Biar ada Kalau kuliah situ Si Jin nggak ikut ya Hmm Not sure Coba lihat Ya soalnya Si 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 Grace nggak ada Impact Jin Di kalender Oh tapi Kayaknya Hari ini ada BVI Talks nggak sih Iya jam 5 juga ada BVI Talks Jam 7 BVI Talks Wah jam 7 Hmm Tapi nggak tau juga Tapi nggak masalah sih Hmm Jadi kita Kalau memang gitu Kan sebenarnya gini Kalau Yang namanya BVI Talks Mungkin kayak Kayak aku sama Danny tuh Nggak tau lah gimana Ngomong sama orang Kayak gitu Mungkin Kita perlu Siapa moderatornya Terus mekanismenya Kayak gimana gitu loh Hmm Siapa yang nyapa duluan Siapa engagementnya Kayak gitu loh Kalau menurut aku sih Itu aja sih yang perlu Sama kayak Apa namanya Yang professional networking tuh loh kan Ya Kayaknya itu aja sih perlu Jadi Lebih 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 ke dari dia Kayaknya Dari Dari apa namanya Astri nya Lebih Lebih Berbicarakan satu sisi dia juga Marketingin dirinya sendiri gitu kan Hmm Benar-benar Maka sih Itu aja sih Ada lagi nggak Dan dia terus Yang Communicipator Communicipator Ada sih om Tapi ini lebih baik Di omongin pas nanti Discussion inisiatif Soalnya aku Ada nulis tentang ini juga Di discussion Boleh Oke Om Bisa buka di community page nya Bisa buka di description itu Ada Community page sitok di source nya Coba Sources Description Di source Bagian source Itu kan ada link Di Ada link tuh Diklik beli di luar Jalan dulu Itu Community page Atas Atas Community page Bawah Bawah Yang ketiga Itu yang ketiga Satu Dua tiga Ya udah Nah Nah ini Nah jadi ini Ini sih yang Kayak om yang bilangin Ini udah di setup sebenarnya sama Grace Untuk Pre-meeting nya Terus ada Apa aja pre-meeting Siapa yang PIC nya Terus slide nya Siapa yang Siapin Slide nya juga udah ada di sana Nanti kita tinggal lihat Slide nya Question nya apa aja Terus meeting attendance nya tuh Nanti Nadia yang assist Yang apa PIC nya untuk Make sure Expert nya tuh hadir Kayak gitu Di jam yang tepat waktu Terus post meeting message nya itu Juga Nadia Jadi setelah message nya tuh Nanti Nadia yang ngirimin kayak thank you Message gitu Oke Gitu terus untuk Video upload nya tuh Ntar aku yang record Untuk video nya Terus untuk link nya Nanti aku kasih link video nya Di sana Terus nanti Ros kamu tinggal ngambil link video nya Di sini aja ya Untuk buat blog nya Di paper ini ya Di paper ini Terus untuk post meeting nya itu Untuk distribution post Nah Mungkin satu lagi yang bisa nanti Kamu tambahin Berkaitan sama discussion kita ini adalah Siapa yang jadi sekretaris nya Ya gitu Ros ya Ntar di diskusiin ke Grace Gitu untuk meeting hari ini Yang jadi sekretaris nya siapa gitu Yang nyata poin-poin nya itu loh Kayak Dari setiap pertanyaan kayak gitu Biar Biar lebih gampang juga buat kamu kan Kayak gitu Gitu Oke Ntar kita bisa koordinasi sama Grace dulu Sebelum meeting nya ya Oke kak Oke Itu aja sih om Oke Thank you Itu Disini juga Disini juga nanti jadwal nya Setiap BPC Talk Juga ada disini om Begitu ya Yang tadi itu Jadi tanggal 1 Tanggal 12 Nanti tanggal 13 Nanti kita kita lihat disini aja Hasilnya juga disini Kayak gitu Mantap Oke ya Oh kemarin ya Yang Tengah 16 ya Tengah 16 Ini udah ada Ada juga meeting sih Sebenernya kan Yang Yang si Astri ke atas Bukan Bukan si Tapi yang kemarin itu Karena Kenapa satu Karena ini duluan yang Dia Yang dia confirm duluan gitu Oke Oke Ada lagi gak Dari Itu aja sih dari aku Oke Next The Reducing booking complete Dari Rose Ada api Dari aku Semuanya sudah hampir ngerespon si om Cuman Mereka mas Ada beberapa yang belum Eh ada beberapa yang belum Ngerespon Tinggal kayak satu Atau sampai tiga orang lagi Dan Beberapa yang lainnya itu Masih Meminta waktu Untuk mikirin Jadwalnya Kapan jadwal Training Kayak gitu Training hari Sabtu Ada ya om Depada Eh Siapa ya Depada Hari Sabtu tuh Asung Besok 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 Kedepadang Oke Besok aku kedepadang Sama Puri Kelapa Kalian ketemu sama Pak Komah Tentang Aku sebenarnya gini Sebenarnya yang Mesti di Ya silahnya Di Kayak di Suspend di situ Mungkin lebih aware Ke statnya Mungkin 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 Sekarang saatnya aku Pasti lagi Sampai itu Kita Ngobrol Enak dulu Sama Staffnya Tapi Hasil Ada poin-poinnya Apa aja Kayak kecoa Mungkin itu Ya Apis aku meeting sama Besok kan kemarin Besok kan si Asikl yang masuk Kenapa itu aku Apa namanya Report ke Pak Komah Biar gak ngomong ke Staffnya tapi kita gak Report ke owner Baik-baik Oke itu aja sih Nanti mungkin bisa di Kabarin Om Kalo sudah Kayak kasih tahu tentang Bigger ke Partner Ya Nanti aku pasti Comment kok Nanti tag kamu di Ya makasih Om Oke sama-sama Terus Ya ini Ini mungkin lebih detail Dari Tandy Hari saya aku lihat Videonya Yang Tandy Upload Udah bagus sih Ini Anta Kalo aku gak salah Inter chapter ya Inter chapter Antara community Sama marketing Mungkin lebih dijelaskan Mungkin gimana Videonya Untuk progressnya Sebenernya Untuk yang ini Kemarin Kita Aku Apa Meeting sama marketing Untuk Sebenernya Sebenernya Lebih ke preparation dulu sih Om Sebelum jalanin Sebelum running Apa namanya Campaignnya ini Biar siap gitu Biar nanti gak Di tengah-tengah kita rancu gitu Jadi Untuk dari marketing sendiri Udah siap sebenernya Untuk Lead Apa Kasih temporary lead Jadi Kemarin kita udah sepakat SLE nya 8 temporary partner Perman Terus Nanti Aldo yang untuk klasifikasiin Mana yang non potensial Sama potensial Untuk long term partner Jadi LTP itu Ada long term partner Terus Setelah itu Dari community itu Kita fokusnya ke Yang potensial aja Om gitu Jadi Kita fokus yang Partner yang potensial Untuk jadi long term booking Kita fokusnya untuk Enggits disana gitu Terus Kemarin itu sebenernya Ada perubahan Untuk di bagian booking Itu sama ada tambahan Di onsite visit gitu Untuk booking Kemarin kan yang Final stage pertama Itu kan Booking di bawah Di bagian web Gitu Karena Rencaranya dari awal itu Ada temporary partner Terus Community training Engage segala macem Baru dapet bookingan Baru Kita ngomong lagi gitu kan Nah tapi Ternyata dari Dari marketing itu Punya perspektif juga Nah Gimana kalau misalnya Dari temporary partner itu Kita ngasih bookingan dulu gitu Biar ada bahan Enggits dari Bukit Vista Dari community gitu loh Gitu Kalau misalnya Mereka udah dapet bookingan kan Artinya kita ada waktu untuk Oh bu kemarin kan ada bookingan bu Untuk cara ngecek bookingannya Dengan cara di bigger system Sama Sama Jadi kita ada bahan Untuk video call Kayak gitu loh Kayak gitu loh Dari community gitu Kalau misalnya gak ada bookingan kan Kalau kita training segala macem Mereka pasti kayak Bookingan Bookingannya Mana kok Belum gitu Kan kita Untuk kita demonya juga lebih enak Kalau ada bookingan kan di bigger Jadi kita langsung Demoin Jadi ini di klik bu gitu Nama tamunya ini Ini Jadi kita demonya lebih enak gitu Dari community kan Kalau ada bookingan gitu Nah jadi Untuk yang Stage pertama Top stage nya itu Kita ada dua Untuk reservasi Itu ada onsite visit Gitu onsite visit Sama booking gitu Nah kalau onsite visit Dari community itu juga bisa Kita follow up Bantu follow up gitu Nah misalnya Onsite visit yang pertama tuh gagal Cancel gitu Karena mungkin dirty Segala macem Terus community masuk gitu Nah kita komunikasi ibu kemarin Dari onsite yang kemarin itu Tamunya sebenernya suka sama tempatnya But Masih kayak kotor Atau ada berapa yang perlu di improve Kayak gitu Jadi ada bahan gitu Community kan Dari onsite visit sama booking Kayak gitu Jadi kita pindahin ke top funnel gitu Di funnel A Di funnel B Kayak itu Di funnel C Sama I Untuk yang onsite visit sama booking Kayak gitu om Jadi Itu kemarin perubahannya Terus Next step nya Itu aku mau set up meeting sama HCR Untuk Apa namanya Onsite visit sama booking nya Gitu HLA nya gimana Sama Biar mereka juga bisa bantu Apakah mereka agree atau enggak Kolaborasi sama community Kayak gitu om Oke Kayak gitu update nya Sip Thank you Mungkin gini deh Tambahan dari aku deh Hmm Karena kan kayak Aku sama Ross itu Kan tidak selalu nge-check Tentang Temporary partner list Hmm Temporary partner lead Seperti itu kan Mungkin di gini aja Kalau menurut aku sih Lebih simple Misalnya Kayak misalnya dirimu atau Pak Wayan atau Aduh atau Risao Hmm Yang memang perlu Hmm Dengan aku untuk di follow up Di tag aja aku deh Atau Ross Hmm Jadi kan aku dapat email tuh Hmm Karena kan email nya aku kan ada disini Hmm Jadi kita bisa Bisa selalu apa namanya Tau gitu loh Ada apa namanya Ada apa yang harus kita follow up Biar tidak mantap gitu loh Hmm Oke Itu sih Masukin di community engagement board juga Jadi biar lebih gampang gitu Jadi kita aku masukin di sana Setup meeting nya Tentang apa Tentang on site visit gitu Atau tentang booking gitu Nanti siapa yang Tah Ross atau Om Yang follow up gitu Ntar setup nya di community engagement board Ya ntar aku tag aja Siap Thank you For the update then Dari si Ross Ada pertanyaan gak super Hmm Belum ada Om Ini dimulainya kira-kira Kapan ini ya Kak Jadi aku meeting sama ECR dulu ya Ross Hmm Gitu Aku Recana hari ini atau besok Aku meeting dulu Terus kita bisa Running secepatnya sih Campaign nya Gitu Cuman dari marketing itu Udah siap sih dia Karena mereka udah punya list nya kan Hmm Gitu Terus tinggal booking nya aja Dari ini ECR Oke Itu aja Om Oke thank you Oke Oke Dari Dari Sudah Ada lagi gak update Ada pertanyaan tentang Ehm Diterilu ini Ehm Sudah Sudah bagus sih Om Cuman yang kemarin itu Aku ada mungkin Ehm Just for information aja Kemarin ada yang Campaign nya Abrad itu Aku pindah ke pending dulu Karena biar gak Nyangkut disana Karena kita kembali terus Jadi aku pindah ke meeting Ke pending dulu Sampai Ehm Apa David yang akan Ngelanjutin baru kita Pindahin lagi kesana Kayak gitu Oke Masukin di pending Ya Ross Gimana Ross Yang di apa Di card ku itu Card nya Ross itu Kan ada berde Berde apa Card itu Aku bikin Card yang udah Di upload itu Disitu ya Kak Boleh Gimana Boleh Kamu bisa masukin sana Jadiin Kayak yang contohnya Yang pertama itu loh Educating partner Nanti kan ada formatnya Kamu buat Background Segala macam Nah main aja Nanti itu kan Kayak progressmu Terus Yang anniversary itu loh Yang masih belum Belum aku buat Karena Kita kan ngirim kontrak Terus Yang hubungi kan Om Rafik sama Kak Tendi kan Jadi Bingung Mungkin itu Untuk kan Itu kan judulnya list kan Jadi List nya aja Ya yang kamu Oh list nya aja Jadi Bulan apa Bulan apa Bulan apa Teman kamu buat informat Ininya Table Untuk kedepannya ya Nanti Card nya itu Ya benar Berde Berde nya Berde Berde sama Ini Hampir sama Jadi List owner celebration Gitu aja judulnya Hmm Oke oke Siap Ya masukin aja Langsung jadi Sabtu Ya Masalah Oke Oke Thank you Kita lanjut ke Discussion management ya Bisa lihat screen tuh gak Bisa om Oke Mungkin yang dari bawah sudah Mungkin dari Si Jing ini Tentang Make and share our partner storytelling Mungkin gini om Yang kemarin bahas yang Suspend RBNB listing aja Ada update gak dari Ross sama Mungkin ada yang Suspend RBNB listing itu Oke Oke Bentar Internet saya masih lagi Sabar Sekarang jam-jamnya orang meeting semua Oke ya Berdiri mungkin Kalau dari aku Untuk di desk itu rencananya hari Senin kesana Terus Rasa Terus Yang Sanyas kemarin sudah sempat Komunikasi sama Timmy Gitu Jadi untuk yang Karena Apa namanya Untuk di Sanyas itu Mostly reviewnya itu kan Tentang value sama cleanliness Sebenernya cleanlinessnya udah diatas 4 juga Cuman yang value-nya Itu juga perlu diimprove Jadi dari Timmy sama Sanyas team udah siap Untuk improve staffnya untuk cleanlinessnya Cuman untuk openingnya itu masih Dia rencananya opening Februari Februari 2021 baru opening Dan sekarang Mereka semuanya Ownernya itu mereka stay di Sanyas Jadi mereka yang pake Sanyasnya gitu Kayak itu Tapi mereka setelah Apa 2021 Februari baru mereka Bakal prepare gitu Cuman Dari mereka minta Untuk dari Tim Bukit Vista itu Cek Sebelum mereka grand opening Mereka opening itu Dari kita tuh Cek kesana gitu Apa yang kurang Oke Kita jelasin ke staffnya juga Standarnya kayak gimana Kayak gitu Nah baru Baru nanti Biar bagus Pas ininya Baru ininya launchnya Kayak itu Cuman yang max aja Belum Oke dari Ross Bila apa akhirnya Oke Kalau dari aku Labomi aku udah WA Cuman belum di Respon Terus Untuk Yang Silah bahagia Kemarin kan gak ketemu nomornya Terus Baru dikasih nomornya sama Kak Tendi Hari ini Dan udah Apa Ngubungi Respon Terus kemarin Udah Udah Ngubungi Pak Freddy Dari NH Residence Eh Jadi Kak Wak Mbok Wayana ya Bila Mbok Wayana Mbok Wayana Mbok Wayana itu udah Kesana kemarin Ke properti NH Residence Terus Mbok Wayana bilang kalau Di grup WA itu Kalau Propertinya Bersih Cuman hanya Kayak kesetnya Itu pada kotor Jadi Setiap tamu yang baru itu Coba diganti kesetnya Keset yang bersih atau yang baru Terus Perlu ada tambahan kursi kan Di dalam kamar Karena disitu ada meja Jadi Biar digunakan sebagai meja kerja tamu Terus Foto Spray Di tempat tidur itu Di Airbnb Beda dengan Kalau dilihat langsung Jadi akurasinya Memang kurang Kayak gitu Dan ini udah disampaikan Di grupnya NH Residence Staff Sama Pak Freddy Udah baca Tapi Aku Kasih tahu lagi Sama Pak Freddy Beliau bilang Pas Mbok Wayana udah Datang ke properti Gak terlalu banyak masalah kok Katanya gitu Terus Saya kok gak diberitahu Tentang Suspen gitu Kayak sesegera Mungkin Gak diceritain ke Beliau Terus Ya dia butuh pemberitahuan Segera tentang Suspen Airbnb Supaya bisa gerak cepat Kata bapaknya Terus Dia meminta kita Untuk ngecek langsung aja Ke propertinya Dan langsung tanya Ke staffnya itu Bu Lia Bu Lia yang jaga di sana Jadi Langsung ke propertinya gitu Mintanya Pak Freddy Terus Pak Freddy Kamu kemarin nanya What maximum rating Kayak Rating of properti Karena aku kasih tahu Kalau ratingnya Ini 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 Untuk clean line Segini segini Sesuai dengan yang Gini sini Value nya 4,1 Kayak Bapaknya nanya 4,1 itu Emangnya rendah Emang 4,1 Maksimal nilainya itu Berapa 10 Kayak gitu Nah kemarin kan Kak Freddy ngasih tahu 5 kan Jadi Pertanyaan bapaknya itu Supaya nggak rendah itu Berapa minimalnya gitu loh Minimal nilainya Oke Jadi kalau untuk Sebenarnya untuk yang Rata-ratanya itu 4,5 Itu untuk Biar dapat ini bagus Apa namanya Emang Apa namanya itu Reputasi bagus gitu Cuman kalau mau jadi Superhost Kita perlu 4,8 Gitu Dari Dari host Atau dari Dari host nya Dari Bukit Sista Kita sebenarnya 4,8 Gitu untuk Mencapai Superhost Gitu Dan Kalau misalnya bisa 4,8 Itu akan lebih bagus Gitu Karena Kalau bisa itu Jangan di bawah 4,5 Kayak gitu Kayak gitu Jadi Karena Kalau misalnya Gas nya itu Satisfy Artinya sesuai dengan Expectasinya mereka At least mereka Pastinya 5 gitu kan 5 atau 4,5 Kayak gitu Jadi Kalau bisa itu Rating nya itu Di atas 4,5 Jangan di bawah 4,5 Malah gitu Karena ini kan Mostly kan masih di bawah 4,5 Cuma check in nya aja 4,7 Dan yang paling rendah itu Ada cleanliness nya Sebenarnya 3,6 Dan itu yang harus Ditekankan Masalah cleanliness Gitu Oke kak Kalau gitu Terus Ini sih Bapak nya perlu Detail Bad reviews nya gitu Jadi Jadi gak cuman kebersihan Dan nilai nya segini pak Akurasinya segini Jadi perlu didetailkan Kebersihan Dalam hal apanya Kaca Kacanya kak Lantai nya kak Atau kamarnya berdebu Kayak gitu Supaya bisa langsung Diselesaikan sama staff Kayak gitu Bisa Halo Ntar aku kasih kamu datanya ya Iya Iya kak Untuk yang setiap Gini aja caranya Gini aja caranya Gini aja caranya Kalau meraku Gini dan Kasih aja Link Airbnb nya gitu Oh Enggak gini aja Lewat bigger aja Kan udah keliatan di bigger Ya satu tuh bigger Kalau kan bigger tuh Ya dalam tanda kutub Kadang sama kayak Pak Bliwayan bilang kan Kadang-kadang kita bisa masuk Kadang-kadang nggak gitu Kadang-kadang Akhirnya dia listing ya Jadi di listing tuh Dia bisa lihat review segala macem Tapi kalau di listing Ratingnya om ya Apa Ratingnya bisa dilihat nggak sama owner Bintang Bintang untuk reviewnya maksudnya Oh nggak Nggak bisa Nggak bisa Tapi Tapi at least Dia tuh tau kan Baca Yang 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 di complainin sama Sama owner Apa yang perlu di improve Kayaknya Kayaknya dia Bakal Bakal lihat ya Karena kalau aku lihat itu Reviewnya Ini Reviewnya yang dari Sophia Kalau nggak salah Dia tuh banyak banget nulis Mungkin itu yang 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 bikin Kita turun ini Hmm Ya banyak banget Ini Mungkin dari Dari Review YouTube Ownernya bisa improve Hmm Oke Oh iya Berapa Roske Roske Halo Ros Hah Ini bisa kan Bisa bisa Cuman kameramu ngeleng Oke Oke Oh Kalau Kalau bila bagian Ya Sudah Baru hari ini Cuman belum dibalas sama Bu Anis Aini Atau aku langsung ke staffnya aja ya Namanya Oh iya Tapi di Di PRM itu Anis Aini PRM Aini Wang Ganti Ganti Oke Oke Terus Ini Perlu Oh iya om Hmm Terus Dari Pak Fredy nya juga bilang Kayak langsung koordinasi aja ke staffnya Bu Lia Dan kemari Semalam aku udah Hubungi Bu Lia Cuman Karena udah malam Hari ini yang mau Tak Tak lanjut bahas sama Bu Lia nya Terus Kira-kira Kak Tendi Atau Om Rapi Kira-kira ada waktu nggak ya Untuk Langsung ke NH Residence gitu Kalo Kalo meraku gini Ros Kemarin kan Si Mbak Wayana Eee Sudah infeksi kesana Halo denger kan Eee Itu Si Mbak Wayana juga ngasih 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 pipek juga ke Lia segala macem Nanti kalo kita Kita Satu persatu Kita kesana juga Nggak enak gitu loh Yang penting Mbak Wayana udah kesitu Udah liat Mungkin gini Mungkin gini Mungkin gini Eee Kita liat aja Kapan ada check-in lagi di NH Mungkin sebelum check-in itu Kamu videoin sama Lia Halo 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 Videoin gimana Om Ya denger kok Jadi misalnya gini Misalnya besok Eee Buka ada check-in di NH Misalnya Misalnya Terus kamu jam 10 pagi Kamu W.A. si Lia Apa Nanti kalo sudah selesai bersih-bersih Tolong video call sama aku Biar aku bisa lihat Kayak gitu loh Kebersihannya segala macem gitu loh Gitu loh Halo Ya ya Om Oh gitu ya Om Eee Ya Nanti Aduh aku takut Nggak enak kan aku Hehehe Enggak Nggak Nggak Masalah Biar Jadi gini Kita 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 bilang seperti ini Gak terjadi kejadian seperti itu lagi Gitu loh Itu pun kalo memang sempet Mungkin aku yang disitu nanti Kalo memang sempet Kalo udah check-in Kalo misalnya tidak Kamu cukup video call aja Gimana Oh Oke Om Siap Om Sama detailnya Dulu aja lah ya Yang aku minta Enggak 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 Oke Ada lagi gak Tentang ini Hmm Dari aku Itu aja Om Nanti aku minta sama Kak Ten Detailnya Oke Aku lanjut ke Next Ke 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 Jenga Apa maksudnya nih Make in Share our partner Storytelling Tuh kemana kayaknya Singap sama Ros ya Ken dari Tenggi Ya Ros Ya Jadi Kemarin Singap sama Storytelling itu Kayak Apa ya Bikin Storytelling Misalnya Partner Yang Yang memiliki pen Apa ya Peningkatan setelah join Sama Bivi Kayak ada keberhasilan-keberhasilan Pencapaian gitu Setelah Join Sama Bivi Kayak Udah dikasih tahu sih sama Jing Di Itu di Dropbox paper yang What makes a good story tuh Kayak Kerangkanya Pembukanya Terus Isi-isinya Apa aja masalahnya Dan bagaimana solusinya Masalahnya itu Dari sudut pandang Si partner Kenapa Milih Bivi Kayak gitu Join sama Bivi Seperti yang Pernah dilakukan Partner Talks Sama Pak Pak Yudi ya Pak Yudi dari Deskasito Jadi Kayak penjelasannya itu D Dibuat cerita Dan Itu akan di-share ke Facebook Kayak gitu Mirip-mirip artikel gitu lah pokoknya Hmm I see I see I see Oh iya 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 Ya ga Ya Dia maunya kayak bikin Yes review gitu loh kan Nah kayak Honor review Jadi partner review gitu kan Oh iya I see Sama Partner review Apa namanya Gini aja caranya Polrak Ya tadi tadi duluan Assalamualaikum Gimana ya Gini Jadi Yang Ya ya tadi dah Di sebelah kanan Aku ada Buat story Dua partner Mungkin Kamu bisa Lihat itu Jadi Apakah Menurut kamu Cukup Atau kurang Kayak gitu Nah Nanti kalau misalnya Yang perlu ditambahin Mungkin dari kata-kata Itu Nanti bisa Coba ditambahin gitu Nah Yang mau ku tanya itu Nah story tellingnya itu Apakah dalam bentuk Kata-kata Atau kayak gambar yang guest journey itu Atau Gimana gitu Maksudnya Story tellingnya itu dalam bentuk kata-kata gitu Atau Pak Atau gambar yang kemarin dari Jing itu loh Gimana Maunya kayak gitu Nah Kalau itu Diserahkan sama kita Kayak gitu Bentuknya gimana Terus Jing juga bilang Tergantung Yang lebih disukai sama partner Gitu loh Misalnya di Facebook group itu Member itu suka Baca Story-story kayak gitu Lihat langsung text Atau langsung gambar Atau Kayak video yang Om Raffiq sama ke ATN dibuat Dia memang text di dalamnya Cuman kayak bentuk video kan Jadi kayak lebih asik gitu Nah Kalau dari aku Ada beberapa pilihan Bentuknya trivia Terus Atau Apa ya Mungkin kayak video yang dibikin Om Raffiq sama Kak Tendi di Facebook Kata-katanya Dan Mungkin kayak slide-slide gitu juga sih Rencananya Oke Tapi yang ini Lucu sih Yang Kemarin Yang kayak Guys Kayak gimana ya Kamu pernah lihat gak videonya Bukit Vista yang Apa ya Aku lupa om Yang Pokoknya dia kayak pakai karikatur yang dibuat sama Rizal itu loh Apa ya Mungkin pernah lihat gak Oh yang Oh yang Perjalanan Nah aku juga pengen sih Bukit Vista Tapi aku pengen tau juga Yang mana ya Yang Desain karakternya Nah tapi Naya sama Rizal itu Apakah dia tinggal pakai ada aplikasi yang udah gampang Yang maksudnya tinggal masukin kata-kata aja sama orangnya atau Kayak perlu waktu lama gitu loh untuk buat satu video kayaknya kita perlu Apa Discuss sama Rizal deh Untuk Untuk videonya itu Hmm Nah Ci Gitu Si Ros ketawanya langsung lag gitu Bikin karakternya itu loh yang Ya bener Mungkin nanti kamu bisa Pas-pas lagi Pas lagi santai kamu Select aja si Rizal gimana gini Hmm Sama sebenarnya Konten eh marketing itu juga punya Nomor aku sih Gitu Ya ya om Ajar om Ngelek Ngelek Bentur terus ngomong cuy Not Ken Sekarang Ah Okay Kalau menurut aku sih yang si Jing bilang Kalau menurut aku yang si Jing bilang itu adalah Bagaimana dia transformasi gitu loh Dari dia tuh gak tau apa Terus dia punya property Terus bisa menghasilkan gitu Misalnya kalau aku contoh ada Ada 2 property sebenernya bagus Masa om Hey, bagaimana semua? Baik Baik Kita berbicara tentang cerita Oh, baik-baik-baik Apa yang kita berkembang? Let's start Hello, I think it's Can you share the screen? Because my internet is so lacking Okay, I will share the screen om Let me share my screen Yes om Okay, I had share my screen Can someone share the screen? Okay, thank you Tendi To be a hero So, can you zoom in a little bit? Yeah, I think it's what is Jing mentioned on this one Is the transformation from the owner For example For example One owner This is a good example I have two Good example Like This is a seller man Right This is a seller man This have a land So, we go there Why you don't build a gas house? And then We manage their property And They make a new one Like a villa That's one So That is the transformation From From the zero to hero I think that is the The maintenance The Jing said And then Pondok Kita as well Pondok Kita is Is a What is pengangguran in English? They 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 don't go to school And They don't have nothing to do Right Then I go there You have a land Why you don't Build a gas house And you manage it Until now Right That is the good transformation That is I think That is Jin I mean That's correct I mean The way you should see it Team Is Imagine you're a director Right And you're gonna make a movie Out of this owner's Life Right So When you story tell You kinda need Three parts Right You need A beginning You need The arc And you need The finish To fish So Where did this person begin? Like Rafik said This person began as a fisherman He's catching lobster So just imagine What this movie would look like In your mind Right So we got Maybe he's on a boat Right And he's pulling up lobster trap And then there's a voiceover In the background And it says You know Before In this year I was fishing for lobster Right And business was good And then the next scene He's at like The lobster dock And he meets Tendi Right And Tendi goes up And says Hey What are you gonna do With all this money That you get from the lobsters? Right And he goes I don't know Why don't you actually Put this money And instead of Drinking, gambling, cockfighting With it You go and you build A guest house And then he thinks about it And then Rafik comes in And Rafik is sitting down With Pat Nunga And Tendi Around a table And they're talking about Like you know This guest house idea And you see Architectural plans You see like Contractors And then you see The guest house finished And then The first guest walks in And Pat Nunga sees Boom He's got a check in He opens up his phone He sees Boom You know The first payment went through And then He's talking And then Like the first guest Starts screaming And then Rafik comes in Right To deal with the situation So You're trying to like Make a movie In your mind Of what that process Would look like Right If you had like Say a five minute movie About this owner What would you actually Put into it Now That's exactly the parts That are your key moments Right If your key moments Are there Then they should be In the movie So When is the first complaint When is the first guest When is the first You know Time you can't have a holiday Because you're always busy Right So these are all the scenes You want to put in that movie And those Are your moments of truth Those are the moments That people will really go Oh Yeah that's why I should have Book of Vista here Right And there's so many stories You can tell There's so many different stories You can tell You can tell stories about Like a Balinese lady She needs to go to the temple She's like watching over her husband Her husband's spending too much money Cockfighting Right And so then She comes to Book of Vista She says What should I do with this money Book of Vista says this You should do this But she's like I'm too busy to like Do guests and everything And I don't have any time And I don't have any whatever And I still need to be At my ceremonies So then we start Guiding her through the process We give her Download the app on our phone We do this We start taking care of the guests She sees us taking care of the guests She sees her reviews start going up She sees more guests And then she can carry on with her life She can delegate this part to us And then she builds a second guest house Right So that's the beginning The arc And then the conclusion So think of it like that And then you have stories And you can create many stories If you're good at storytelling You can create a story For every type of condition They have to be authentic though And for your story to be authentic You need to ask people What are your moments of truth Right What were the moments that you went Oh my god What's going on So anyway Yeah That's the idea Yeah Okay Thank you, Jing Maybe Andy Have a comment on this one Yes That's great sir Yeah I think What we need To To know To do is Like How we visualize That idea Because We For example Like We create the text For that But We need to know as well Like Our audience Is Like Want to Read the text Long text Or It's like The Picture Slide picture Or Animation Animation Or something Yeah I think the visualization as well Is important To make Our audience Is More interest To see That story Right Like that And then Yeah We are talking about The visualization That How we make Like If you If you Ever see The result video On the Bukit Vista The animation one I think That's great as well Like Hi In the Bukit Vista You see the animation That's interesting as well So Okay Oh Yes Oh wow Yes 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 Okay So I'm thinking about Ideas So I I think Yeah I think I want To also Make Avatar So Misalnya For example Pak Yudi Storytelling I Make Pak Yudi Avatar And From The line Avatar There is Some expression Misalnya The first time She confused How to To Marketing My property Maybe I can Like that And It Bisa bergerak gitu loh Bergerak Kayak gitu So And then After He Meet Bukit Vista Like His Expression Canx Like That Thing Nah You Can See Nah I Think I want to A video A video And The first time I want to Edit it In Canva Like Slide one He Confused How to Minix and Add some text To describe His Confused And then In slide Two He Meet Bukit Vista After I Apa ya I created Some slides I I Gabung Kenapa sih Kak Menggabungkan I Immerse All of The slide Become Video Movie Like That Ya Lewat Aplikasi InSuit I I Ros Ros Ya Ya Ros Maybe you can make it first What is your imagination Hello Ros Hello Can you hear me Oh Hello Ya Ya Yes I can hear you Maybe you can make it first As your Ya What is your visualization What is your idea You can put it on the community slide So You can make it on Kanpa You can make it Whatever you want Maybe Maybe this week Uh Maybe your deadline is this week So Just put it there In the community slide So Me Tendi Jing Or whoever see it Can comment it So That is That is I love your What is your idea And your visualization And very good But Please Make it first And then we can go on it Right Because You explain to us What is Will be a long time Right Yeah Presentation Presentation Yeah Okay Ros Yeah Yeah Okay But I want to ask help Ask help from Om Rafiq Or Or Kak Tendi To Apa ya For the data For the story To help me Complete information About Partner Of course Of course That's a perfect question Ross Okay So Leaders And interns here Right You guys have a very beautiful situation You have energy So this project Is going to happen now Right So you have ideas Ross is Right now Like a lot of energy We just got to focus that into Essentially an outcome A result Okay So this This comes down to structure What kind of structure Do you want to have What kind of structure Do you want to have Not to produce one But to produce one After the next After the next Tendi You came to BBE Talk To ask for What's the template For BBE Talk So you can start producing BBC Talks Right Yes sir It's the same thing That you need To let's say Create stories Now When you asked Just earlier About how stories What should I use Should I use a blog Should I use photos Should I use a video That Is Just a manifestation Right Like I think in Hinduism You guys believe That there is one God But he manifests differently Right Into Shiva Dharma Right So that's the same idea Behind a story As well The story in itself Has Just a simple component Right It has a beginning An arc And an end That's what Every good story should have You are free to choose How you want to manifest That story You can manifest that story As a dialogue Hey Did you know That what happened today Oh my God Let me tell you I found a hundred dollars And lost a hundred dollars And then this person Came up to me And punched me in the face And then I had this And then this happened At the end of the day I had a very long day But I think it was Better than before So beginning Middle end Through a Oral Transmission You can tell the story Through a short video Right Like what's the beginning Middle And You can tell the video You can tell the story However you want The story You choose A channel Where you believe Your audience Is probably going to Digest it easier So it's kinda like Kinda like rice Right Sometimes the rice Becomes Nasi kuning Sometimes the rice Becomes Nasi goreng Sometimes the rice Becomes The rice Is the story So however Like you distribute it However you send it out That's 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 an adaptation The core of every story And this is what Ross is asking for She's asking for What are the core components Of the story That Needs experience That needs That doesn't need experience That needs knowledge About the person So you know about That person's story Right Graphic You know about What's his middle What's his end In the Page that I shared With Ross What makes a good story I used a sandwich model Right So tell us How everything begins Tell us what The first problem was The second problem That becomes The feeling in the sandwich Tell us what The second problem was And what the second solution was Third problem Remember This is actually Kinda beautiful In real life Graphic You generally want To Maybe Graphic's different But Happy anniversary By the way Happy 4th anniversary In real life You generally want To have as few problems As possible On a given day Right That's a good day When we don't have Too many problems In a story You want to have As many problems As possible You want to have Lots of problems Right You want to have Problems with your family You want to have Problems with your Professional life You want to have Drug and alcohol Addiction problems You want all those Problems Because those problems Make your story Interesting So when you interview A owner To build a story What you're interviewing For is telling me About all your problems And generally People like telling you About their problems Right Because Especially if they're Not recent Recent may be not so happy Right But if it happened Many years ago They feel like they've Overcome those problems They're very happy to tell you So what you do Is you just record Each problem And each solution Each problem Each solution And that becomes Your story That becomes what's Interesting about That particular case So Anyhow That Is the format graphic That Ross will need In order to be able To tell the story Attending For future stories I think you can just Use the sandwich model Just The model here What makes a good story Just create a little Table for it Right Problem one Book of Vista Activity Solution There should be A tie to Book of Vista In each particular solution Right So If you think of it As a system The input Is the problem The activity Is some sort of Relationship with Book of Vista And the output Is a beautiful solution Hmm I used to not know What to do with my money Book of Vista came And told me I should invest in guest houses And manage everything Now I'm building two more guest houses Right So then that's a really good arc I used to like You know Just do Lobster fishing I had no idea How to get involved In the hospitality industry And Book of Vista Helped me By coaching me Now I own Three of the top rated Guest houses in Changkuk Right Those are stories That will bring Like magnets Right New community members Because they They will see where they begin Right They will see what you do And then the outcome Inspires them To do the middle part Got it? Okay Cool So yeah I I Also had Two of story But Yeah I think this is Need improvement as well Here I think it's Because It's just like Only one problem Yeah But Yeah If 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 What's called This is enough For Ross I think You can try With this Simple story first Maybe And then If you need Like a Form more long Yeah Me and Rafiq Can create Like a That more long Story as well Like that sir Okay I will I will From the beginning Until the end Of Panengah So Panengah And also Follow kita For this one Tendi Rafiq This I'm reading this story And the story is actually Pretty interesting It is A small story Though It's not a big story Yeah Right The story is about It's almost like a short film In this one You need the theme To be a little bit bigger Right You need the theme To be a little bit more Not like Like the problem Needs to be bigger Than just the cockroach Right The problem is I don't know how to manage things I'm so stressed There's This other thing I want to focus on And I can't do it Because I'm living And then Book Vista comes in And they start fixing One thing at a time The cockroaches The calendars All these things And now the owner can relax And become a yogi again Right That becomes then The bigger story Right If you tell just the story Of the cockroach It becomes You know I can probably take care of cockroaches Right But the context matters That's why the beginning part Is interesting I'm coming in I'm an Italian yogi I want things to be perfect I have this vision for my place But all these little detail things Start getting me really frustrated And I lose my peace Right Book Vista comes in And allows me to Find peace again And therefore I can run my yoga center And I have Hundreds of new students Right So That Is an arc Okay Andy Okay So I will end this meeting So Thank you for your time And see you See you, sir Bye Thank you, sir Bye Bye